Informasi lainnya, saudara jumlah wisatawan di Pelabuhan Ulele Banda Aceh yang akan menyeberang ke Pelabuhan Sabang pada Jumat mencapai 2.000 orang perharinya. Hal ini dikarenakan libur panjang dan tahun baru, sehingga wisatawan dari berbagai daerah memilih libur ke Sabang. Antrian penumpah dan kedaraan terjadi di Pelabuhan Ulele Banda Aceh dikarenakan melonjaknya jumlah wisatawan ke Sabang dikarenakan libur panjang dan tahun baru. Selain dari wisatawan lokal, wisatawan dari provinsi lain seperti Sumatera Utara juga memadati Pelabuhan Ulele untuk menyeberang ke Pelabuhan Sabang. Sementara itu juga terdapat sejumlah wisatawan mancanegara dari Malaysia yang berkunjung ke Sabang. Saat ini untuk kendaraan bermotor baik Roda 2 dan Roda 4 terlihat memenuhi kawasan Pelabuhan Ulele yang ditinggalkan pemilik karena harus menghenti lama jika ingin membawa kendaraan ke Sabang. Insya Allah sudah ada peningkatan berkenaan dengan tahun baru dan liburan anak-anak barengan. Karena satu kapal dia 400, 2 ribu dengan dengan kapal Roro ya. Untuk sementara, kendaraan seperti truk harus mengantri untuk menyeberang ke Sabang. Namun untuk truk mini pengangkut sembako ke Sabang diperbolehkan. Syahril, Kompas TV, Pada Aja.